Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang huruf jar Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian huruf jar Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat isim atau kata benda setelahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh Kemudian, ada berapakah huruf jar itu dan apa saja huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf jar? Sebenarnya, huruf jar itu banyak Akan tetapi, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas beberapa huruf jar saja Yaitu, min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam Selanjutnya, kita akan membahas makna dari huruf jar tersebut satu persatu Beserta dengan contoh kalimatnya Yang pertama, huruf jar, min Huruf jar, min ini memiliki dua makna Yang pertama, dil, im, tidak Yang berarti, dari, mulai dari, dan sejak Contohnya, terdapat pada kalimat Safar tu min sumat roh ila mesr Yang artinya, aku pergi dari Sumatera ke Mesir Min pada kalimat ini bermakna dari Makna yang kedua yaitu litab'id Yang artinya, sebagian, setengah, dan termasuk Contoh kalimatnya, anfakotu minukudi Yang artinya, aku menginfakkan sebagian dari uangku Min pada kalimat ini bermakna sebagian Huruf jar yang kedua yaitu ila Ila ini memiliki makna intiha ulghoyah Artinya, kepada, sampai, dan ke Contoh kalimatnya, sir tul bariha ilal jami'ah Artinya, aku kemarin berjalan ke kampus Kata ila dalam kalimat ini berarti ke Selanjutnya, yaitu huruf jar, an Huruf jar, an ini memiliki makna al-mujahwazah Artinya, daripada, dari, menjauhi, atau melewati Contoh kalimatnya Iba ta'ad tu anishari Aku menjauh dari kejelekan Kataan di sini memiliki arti menjauh atau menjauhi Selanjutnya, huruf jar, an-la Huruf jar, an-la ini memiliki makna Lil isti'la Artinya, di atas Contoh kalimatnya, yaitu Al-kitabu al-al-maktabi Yang artinya, buku itu ada di atas meja Kata ala di dalam kalimat ini memiliki makna di atas Selanjutnya, huruf jar, fi Huruf jar, fi ini memiliki makna Lidhor fiyatil makhaniyah Artinya, di, dalam, dan pada Contoh kalimatnya, ab-tul-labu fil-fasli Murid-murid itu ada di dalam kelas Kata fi dalam kalimat ini memiliki arti di dalam Huruf jar selanjutnya, yaitu Ba Ba ini memiliki tiga makna Makna yang pertama, yaitu Lil isti'anah Yang artinya, dengan Menggunakan Atau dengan perantara Contohnya, kalimat Akal tutto'ama bil-mil-akoh Yang artinya, aku makan makanan Menggunakan Sendok Katabi dalam kalimat ini memiliki makna Menggunakan Selanjutnya, makna yang kedua, yaitu Lilqosam Yang artinya, demi atau bersumpah Contoh kalimatnya Bilahi innal islam madi nun kamil Demi Allah, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sempurna Kemudian, makna yang ketiga, yaitu Lilzorfi'yah Yang artinya, di, di dalam, dan pada Contohnya, pada kalimat Sirtu bil-laili, aku pergi pada waktu malam Katabi dalam kalimat ini bermakna pada Huruf jar yang terakhir, yaitu Lam Lam ini memiliki tiga makna Makna yang pertama, yaitu Lilmilqi Yang artinya, kepunyaan Atau mempunyai Contohnya, pada kalimat Lillahima fissamawati wal-arudi Yang artinya, kepunyaan Allah lah Apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi Katali, pada kalimat ini memiliki makna Kepunyaan Kemudian, makna yang kedua, yaitu Litaklil Artinya, karena Supaya Guna Dan untuk Contohnya, pada kalimat Daha betu ilal jami'ati Litaklil Aku pergi ke kampus untuk belajar Katali, pada kalimat ini memiliki makna untuk Dan makna yang terakhir, yaitu Litablil Yang artinya, ke atau kepada Contohnya, pada kalimat Aku berkata kepada para siswa Bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Katali, pada kalimat ini bermakna kepada Oke teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan tentang huruf jar pada hari ini Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa paham Syukran ala ihtimamikum wa istimaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati